Sejak pagi hari, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh langsung melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah sekolah menengah tingkat atas di Jakarta untuk memantau pelaksanaan ujian nasional. Setelah memeriksa kesiapan pelaksanaan ujian nasional, M. Nuh menyatakan bahwa persiapan ujian nasional tahun ini lebih baik dibandingkan tahun lalu. Sehingga ia optimis kecurangan berupa soal ujian nasional yang bocor tidak akan terjadi. Namun faktanya, pada hari pertama ujian nasional SMA sudah banyak kecurangan terjadi di berbagai daerah. Di salah satu SMA di Jombang, Jawa Timur, aksi contek saat ujian nasional terjadi secara massal. Tanpa canggung, para siswa berdiskusi jawaban soal bahasa Indonesia yang diujikan pada hari pertama. Ironisnya, aksi curang ini terkesan dibiarkan oleh pengawasnya. Fakta yang lebih mengejutkan juga disampaikan oleh Dinas Pendidikan Jombang. Berdasarkan validasi terhadap bocoran soal yang beredar Senin pagi, 70 persen bocoran jawaban soal bahasa Indonesia ternyata benar. Ujian kita coba untuk minta selembar soal dari sekolahan untuk kita lakukan validasi. Kita undang beberapa guru bahasa Indonesia untuk melakukan koreksi terhadap soal. Ternyata setelah kita cocokkan kunci jawaban yang kita terima dari laporan itu, kira-kira 70 persen tingkat kebenarannya. Sebelumnya, sehari menjelang ujian nasional, bocoran jawaban juga sudah mulai tersebar dan diduga melibatkan sebuah sindikat. Fakta itu diperkuat dengan temuan bahwa untuk mendapatkan paket kunci jawaban, seorang siswa diharuskan membayar 7,5 juta rupiah. Sementara itu di Ponorogo, Jawa Timur, para pelajar bahkan sudah menyiapkan contekan yang mereka simpan di bangku ujian. Lemahnya pengawasan membuat aksi kecurangan ini bisa terjadi. Sejumlah siswa terlihat kaget saat mengetahui aksi mereka terekam kamera. Sederet kasus kecurangan dalam pelaksanaan ujian nasional hari pertama ini tentu harus menjadi perhatian serius pemerintah. Tim Liputan terang setuju.